Halo guys, kembali lagi di channel Resilient on a Mission Di masa PPKM ini, karena bike parknya pada tutup, maka kita cari aja kegiatan yang lain Nah, kemarin-kemarin ada orang yang butuh uang nih, nawarin NMAX second ke saya Dan kebetulan, pas saya lagi ada uang lebih juga bekas ngejual sepeda Dan kebetulan juga, motor yang saya punya sudah tua bangka Jadi sekalian aja kita tuker, kita tuker tambah motor lama saya dengan NMAX second ini Ini NMAX tahun 2018, saya beli tunai 20,5 juta Kilometernya itu masih 15 ribu, lumayan irit sih Kondisinya tuh bagus, part-partnya masih pada orisinil, bannya tebel, mesinnya juga halus banget Nah, setelah saya beli, langsung saya modif nih dikit-dikit, gatel kan pasti Kayak ganti lampu, lumpu senja pakai lampu LED Lalu ganti klakson juga nih, pakai dual tone yang dari Denso Waterproof Lalu pasang juga holder HP dan juga charging stationnya Karena di NMAX yang 2018 ini, belum ada charging station bawaannya Nah, kebetulan nih, karena di mobil saya juga, saya pakai BRQ Dan memang di mobil saya tuh sangat terasa iritnya dan penambahan tenaganya Maka, saya putuskan lah untuk di NMAX ini juga Saya pasang juga BRQ BRQ-nya itu BRQ B4 Dan saya benar-benar perasaran, saya pengen tahu Ini NMAX bakal jadi seirit apa sih kalau dipasang BRQ Kalau saya baca dari beberapa referensi Rata-rata konsumsi NMAX yang tahun 2018-2019 ini tuh adalah Sekitar 40-45 km per liter Itu pemakaian wajar ya Nah, kalau ditambah BRQ ini Saya penasaran nih, sebelumnya bisa jadi berapa ya Angkanya pasti harusnya di atas itu Oleh karena itu, langsung kita tes aja nih Kita coba touring kecil-kecilan Tujuannya itu ke Warung Purut di Tanjakan Kelog 1000 Jalan Ciwiday menuju Cidaun di Pantai Selatan Kita bertiga berangkat ke sana Kita kumpul di SPBU di Kopo Ini si BBM Full di sana Sambil di sana juga kita ngereset Trip dan konsumsi BBM rata-rata di NMAX-nya Alhamdulillah nih, pagi ini cerah banget Udaranya dingin Sehingga di tengah jalan juga kita sempat mampir Beberapa SPBU untuk buang air kecil Walaupun begitu Dinginnya cuaca ini terbayarkan oleh indahnya pemandangan Ketika kami memasuki wilayah kebun teh Ciwiday Jalannya itu mantap Belok-belok Aspalnya juga mantap Seperti baru di aspal Mulus banget Selama di perjalanan Saya gak pernah nih Narik gasnya Sampai lebih dari setengahnya Karena memang Baru narik dikit aja Tenaganya itu udah kerasa gede banget Dan kalau narik setengahnya itu Udah kayak mau kebablasan aja jadinya Mungkin Ini juga efek dari BRQ-nya kali ya Dia kan emang efeknya nambah tenaga tuh Sampai jumpa Sampai jumpa Jalannya itu dari Bandung sampai Ciwiday itu nanjak Lalu ketika masuk kebun teh itu Jadi turun sambil beberapa nanjak lagi Dan juga belok-belok Oh beloknya itu geres banget lah itu Enak banget Sampai miring-miring gitu lah pokoknya Kita sempat foto-foto dahulu di spot-spot wajib foto Sambil jalan santai menuju warung purut Okej Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton